84 Charlie Mopik ialah sebuah film bergaya dokumenter yang meliput perjalannya Perang Vietnam Tepatnya di tahun 1969 Dibawakan dari sudut pandang seorang reporter atau jurnalis perang dari Angkatan Darat Amerika Yang terus membawa kamera untuk merekam pertempuran Jadi sajian kali ini akan jauh lebih berbeda daripada film-film Perang Vietnam yang udah sering ogut bahas di channel ini Lagi pula film ini diliput hanya menggunakan sebuah kamera Jadi jelas ini bukan film bagi kalian yang mengharapkan efek dasyat pertempuran ala Hollywood Kisah ini dimulai tanggal 1 Agustus 1969 Saat seorang lieutenant 2 brigade Airborne 173 Baru sampai di Vietnam dan berkenalan dengan platonnya yang sayangnya tak menyambutnya dengan ramah Misi mereka ialah melakukan pengintaian dan pencatatan terhadap perjalannya pertempuran di Vietnam Berikutnya platon ini pun dikirimkan turun ke Medan dengan menaiki sebuah viewing Dan terus diikuti oleh seorang jurnalis perang yang berniat meliput misi mereka Sampai berikutnya mereka pun turun ke suatu area dan langsung bergerak cepat mempenetrasi semak belukar serta ilalang Kamera pun terus mengikuti mereka dengan seksama Entah apa yang ditakutkan namun pergerakan mereka terus dibarengi dengan kewaspadaan yang tinggi Sampai di satu titik aman Mereka berhenti dan mempersiapkan senjata mereka sebaik-baiknya Dan kembali melanjutkan perjalanan dalam sunyi dan terik siang hari Setengah jam kemudian platon ini beristirahat dan bercakap dengan kameramen Dan bercanda pula sebelum pada akhirnya Mereka bergerak kembali menyisir lebat pertumbuhan di sini Beberapa jam kemudian mereka berhenti sekali lagi untuk beristirahat Dan memasang sebuah alarm perimeter dengan kaleng yang terisi batu Berharap bisa mengetahui duluan jika musuh melakukan penyergapan Meski hari ini tak terjadi apa-apa sampai sore hari pun tiba Ketika radio komunikasi mereka mengabarkan Jika platon pengintayan lainnya sedang bertempur dasyat dengan tentara Vietnam Yang sialnya sedang dalam kondisi terkepung dan hampir hancur Lieutenant 2 yang merupakan perwira baru ikutan perang ini memaksa anak buahnya untuk turun dan membantu Meski pada akhirnya ia dibalta dan diprotes keras oleh sersannya Mengatakan jika platon ini juga pasti akan tumpas kandas tanpa bekas jika berpindah tempat dari sini Ia mengingatkan Lieutenant 2 untuk tak gegabah dalam bertempur Ia juga mengingatkan hanya perwira barulah yang malah sering mati diluan di perang Vietnam karena terlalu bersemangat Pagi tiba dan situasi masih stagnan Platon ini masih di posisi yang sama dan belum memutuskan untuk bergerak Selain mempersiapkan perlengkapan dan senjata mereka masing-masing Mereka juga masih membicarakan soal Lieutenant 2 yang bernama Robert Drury ini Menganggap keberadaannya di platon ini hanya akan menjadi bebat dan membahayakan nyawa mereka semua Meski yang berani membantah secara langsung dan melawannya Hanyalah Sersan Odonigan saja selama ini Satu jam lagi platon yang padanya tanya memang dipimpin langsung Oleh Sersan Odonigan ini bergerak sekali lagi Dan setelah beberapa lama kemudian mereka berjalan Odonigan sanggup menemukan jebatkan musuh yang tersamarkan dan rumputan dan daunat Ia menerangkan kepada kameramen jika pertempuran melawan tentara Vietnam Ialah perang modern yang paling kejam dan tak pandang bulu apapun pangkatnya Tapi belum selesai perangkap ini dibongkar Tiba-tiba Tentara Vietnam secara tak sengaja berpapasan dengan platon ini Lolos dari musuh yang jumlahnya lebih banyak dari mereka Platon ini pun bergerak sekali lagi Belum tahu jika ini akan menjadi misi pengintaian yang paling mematikan yang pernah mereka lakukan Sersan Odonigan pun memimpin di depan sekali lagi Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kamp tentara Vietnam Menurut Sersan Odonigan Mereka ini ialah NVA atau North Vietnamese Army Tentara Vietnam Utara Dengan jumlah sekitar 20 orang dan bersenjata lengkap Rencananya mereka akan mundur dan meminta bantuan artileri dari markas Sementara platon ini akan mengepung dan menghujani kamp di depan dengan tembakan Di sini terlihat bagaimana piawainya Sersan Odonigan mengatur taktik Sementara Lieutenant Robert Durie terus-menerus mengajukan pertanyaan bodohnya Rampung rencana mereka pun beristirahat dan sekali lagi terlibat perdebatan dengan Lieutenant Robert Dimana Robert menyimpulkan jika para anak buahnya ini ternyata menganggap perang Vietnam seperti bermain sebuah game Sedangkan dirinya memandang perang ini sebagai bisnis Bisnis untuk Amerika dan bisnis untuk dirinya sendiri Dimana di akhir perang nantinya ia akan memperoleh keuntungan Sederhananya ia hanya ingin naik pangkat sampai menjadi perwira tinggi melalui banyak birokrasi Dan tentu saja sedikit pertempuran Kesokan harinya platon ini membuka pagi dengan memasang banyak jebakan granat di lokasi yang mereka tempati sekarang Sementara di seberang mereka, kem NVA ini masih berada di tempat Tak tahu jika sebentar lagi, pukulan artileri Amerika akan menghampiri mereka Sementara di depan hujan balistik berkaliber raksasa, Odonigan dan kawan-kawan langsung bergerak Odonigan sekali lagi menerangkan taktiknya Ini dimulai dari formasi merayap maju untuk menyambut para NVA yang kaput dari kem karena pukulan artileri sebelumnya Dan dugaan Sersan Odonigan pun terbukti benar Di depannya kini terdapat beberapa scout Vietnam dan langsung saja Setelah berhasil, Lieutenant 2 bersikeras untuk menjaga satu korban Jangan untuk hidup agar bisa diintrogasi oleh pihak Intel Angkatan Darat Karena memang inilah tugas mereka yang sebenarnya Puas mendapat satu Sandra Platon ini pun berniat mundur Sebelum Dalam sergapan balik ini, seorang tentara Amerika jatuh tertembak Situasi menjadi tak terkontrol Kepanikan melanda Dan mereka tak bisa menyelamatkan kawannya yang sedang sekarat Satu jam setelah lolos dari tempat tersebut Platon ini tercatat kehilangan seorang serdadu bernama Pretty Boy Sekarang tiba pada keputusan yang sulit Mengangkut nyawa rekannya Atau mengangkut tawanan Vietnam yang sedang terluka untuk keperluan intelijen Odonigan menyarankan kepada Lieutenant Robert Agar mengangkut mayat kawannya sebagai penghormatan terakhir Ia meminta Lieutenant Robert untuk membunuh tawanan Vietnam ini dengan bayonet Agar musuh tak mendengar suara tembakan Namun sayang, tusukan belatih Lieutenant Robert sama sekali tak bertenaga Dan tugas ini pun diselesaikan sendiri oleh Sersan Odonigan Setelah ini mereka berencana bergerak mundur Sembaring mengangkut mayat Pretty Boy Tapi sebelum itu Dan ternyata Odonigan kembali dengan luka tembakan Sementara Cracker pun parah tertembak di perutnya dan sedang sekarat Sayang pertempuran singkat ini tak terekam oleh kameramen kita Misi penghormatan yang tadinya lancar ini segera berubah menjadi tragedi Dan kini terpaksa mayat Cracker ditinggal di tempat bersama Pretty Boy Apa yang direncanakan menjadi morat marit takaruan Dan Sersan Odonigan sendiri juga bahkan kini sudah terluka Pada akhirnya Odonigan tak lagi kuat berjalan karena lukanya dan melihat kondisi ini Lieutenant Robert menyangka jika inilah kesempatannya untuk memimpin Platon Karena memang ia memiliki pangkat tertinggi di Platon ini Dan tak peduli jika moral seluruh anggota sudah pada titik terendah saat ini Tapi derita masih belum usai karena saat akan bergerak kembali Hammer menginjak jebakan Vietnam Ini yang tersisa hanyalah empat orang Yakni Lieutenant Robert, Sersan Odonigan yang sudah terluka Dan Isi yang jelas sudah terpukul mentalnya Ditambah satu kameramen peliput terang Lieutenant Robert pun memimpin perjalanan Sampai pada akhirnya tiba di sebuah reruntuhan desa Tak ada siapapun di sini kecuali asap dan onggokan mayat-mayat warga sipil Tak diceritakan siapa yang mampu melakukan hal sekeji ini Jelasnya mereka akan meminta bantuan helikopter evakuasi untuk menjemput Karena Odonigan tahu jika NVA masih terus membuntuti mereka Dan benar adanya Seiring datangnya helikopter yang menjemput Suara tembakan musuh pun juga terdengar di kejauhan Isi yang sudah hampir gila ini pun langsung dimasukkan ke dalam helik Kameramen kita pun menaikkan kameranya Tapi malah balik untuk membantu Odonigan Tapi sayangnya Hanya rekaman video ini yang selamatan pasang kameramen Sekaligus menutup satu kisah unik dari skena perang Vietnam Yang jelasnya sangat berbeda dari gambaran film perang Vietnam lainnya Nah kita jumpa lain kali Wassalamualaikum Yuk, bye Terima kasih telah menonton